selamat pagi anak indonesia kembali lagi bersama saya di channel permainan tradisional tv nah seperti yang kalian lihat di depan ini ada beberapa mainan ini mainan jadul ya masih di mainan jadul part 2 ya kemarin 5, nah hari ini saya akan beri kalian kembali 5 mainan jadul ya kita akan bahas satu persatu mainan ini ya dan bagaimana cara mainkannya oke yang pertama nah ini ini permainan ketangkasan seperti basket ya kita buka nah ini kita rakit dulu ini bolanya ya oke oke nah kita akan tekan memasukkan bola ini ke dalam keranjang ini ya nah kita tekan pelan-pelan waduh terlalu kencang ya kita coba kita coba sekali lagi aduh masih terlalu kencang coba saya putar ya kita tukar posisi nah seperti ini oh sedikit lagi coba lagi terlalu tinggi masih jadi main ini gak 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 gampang ya susah juga ya aduh saya coba lagi pelan-pelan aduh terlalu pelan iya sedikit lagi aduh ternyata memang susah mainnya ya coba dulu agak kita bengkokkan sedikit aduh aduh ternyata benar-benar susah aduh jadi ini mainan ini juga melatih kesabaran ya oh berhasil akhirnya nah jadi mainnya seperti itu ya jadi ini betul-betul melatih ketepatan kita ya nah jadi inilah permainan seperti basket lah ibaratnya ya oke kita lanjut ke mainan yang selanjutnya a few moments later ini adalah yo-yo nah ini yo-yo yang paling jadul ya yo-yo tradisional terbuat dari kayu inilah cikal bakal dari yo-yo-yo jaman now nah ini yo-yo ini ada dua macam kalau ini yang biasa ya kalau yang satu lagi itu di dalam disininya ini ada ada beberapa belerang jadi ketika yo-yo ini dilontarkan ke bawah ke lantai dia akan mengeluarkan persikan api karena gesekan belerangnya yang ada pada yo-yo ini di lantai nah saya akan contohkan mainnya ya kita masukkan dulu ya ke jari bebas mau jari terunjuk atau jari tengah biasanya enak jari tengah ya ini mainnya biasa saja seperti ini ini yang paling standar mainnya itu seperti ini kalau lepas kita gulung kembali nah rancar aja seperti ini nah itu kalau yang belerang begitu di bawah kenalan dia akan mengulakan persikan api ini kalau kita lihat seperti kotak per kotak permen nah ini zaman dulu permen ini juga permen main ini yang pertama kali tipis seperti ini sekarang permen ini gak ada lagi permen apa sih namanya saya lupa nah ini dibikinlah mainan ini sebenarnya permennya permen karet berasa min dulu sempat viral juga ya banyak orang makan permen ini ini dibuat mainan mainannya ini untuk ngerjain temen nah seolah kita memberikan dia permen begitu dia tarik nah keluar ke kecoa nah biasanya kalau temen yang gak tahu ini begitu dia tarik begini dia akan kaget nah jadi ini permainan untuk ngerjain temen nah ini isinya kecoa kalau yang ini isinya tikus kecil nah kalau ngomong main mainan ini kerjainlah temen yang cewek nah jangan temen yang badannya gede nanti kamu bisa dipukul jadi gak balik mandal nanti oke mainan yang selanjutnya ini kita buka dulu ambil satu ya ini baling baling bambunya Doraemon baling baling bambu bagaimana cara mainnya oke saya akan tunjukkan a few moments later nah kita rapatkan tangan nah kemudian kita gosok-gosok nah ya kalau pengen terbang kalau pengen dia terbang tinggi ya tinggal diputar ya kencang-kencang kemudian dilepaskan ke atas ya jadi kalau kita pengen kencang tinggal arahkan ke atas nah dia terbang tinggi wah nyangkut keseng jadi di pusat-pusat seperti ini kemudian dilepaskan nah seperti itu cara main baling-baling bambunya Doraemon nah kemudian yang terakhir ini ada seperti gunting ya tapi gunting ini bisa panjang dia dan di depannya ada kepalan tangan ya nah ini seperti ini nah tuh biasanya ini yaitu deketin ke muka temen terus digunting nah jadi kena muka temen ini kena tonjok jadinya nah itulah beberapa mainan jadul ya yang banyak dimainin anak-anak era 90-an nah oke inilah beberapa mainan jadul yang udah gue berikan kali ini nanti masih banyak yang lainnya gue akan berikan di video-video yang lainnya dan jangan lupa kalian terus support channel pemenang terisual tv dengan cara subscribe kemudian share dan komen kalau ada yang mau kalian tanyakan mau tanya belinya dimana berapa harganya untuk belinya kalian bisa cari mainan-mainan ini di aplikasi jual-beli online disitu banyak seperti yang gue bilang sebelumnya tinggal kalian searching aja ketik mainan tradisional atau mainan jadul nah itu akan nongol-nongol mainan-mainan ini oke sampai jumpa di video yang selanjutnya ya bye 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 selamat selamat Terima kasih telah menonton!